oke disuruh mandi malah nonton konten mas mazing rasain sandal matuh all right berjumpa lagi dengan mas mazing mas masingnya asli yang ada botaknya temen ya kita kembali lagi dengan konten bocoran kali ini setelah kemarin kalian skip videoku karena bukan konten bocoran dan kalian nggak mau nonton mantap ya all right langsung kita ke gas ke konten yang pertama eh kita bahas apa ya bocoran ya pasti bocoran dan kemungkinan pasti ada gratisan-gratisan Oke di server Indo ada event baru collection party ya menghadirkan bandel dari merciless necromancer nih satu saat kemarin sama yang woodbiker dan juga desert eagle kalau nggak salah ya dan disini kita akan coba spin dengan 200 diamond Apakah bisa dapet langsung gas kan nggak dapet ya Oke kita satu spin spesial eh bukan nih spin 10 diamond dulu ya oke dua kali terus langsung kita gas ke spesial spin satu kali Apakah bisa dapet enggak dapet kemarin aku dapet di jengkut pnl itu pakai cara ini tapi sekarang mungkin udah diubah ya jadi nggak bisa dapet kita pakai lagi spesial spin enggak dapet Oke fix ini susah sih ya kalau susah gini kalian mending stop dan kita tunggu aja dia hadir di kret ya kret 30 diamond walaupun sampai 2050 besok ya all right di server Indo juga sudah rilis yang namanya pet mania ini untung rilis nih jadi bocoranku kemarin bener ya kalau nggak rilis aku auto dibully lagi nih bocoran kok 1% bener 90% salah Bang Bang nggak kapok-kapok untungnya rilis ya untungnya rilis dan memang benar ada mode pet pet mania dan di server Indo itu hadiahnya seperti ini ya temennya ada tiket elak royal dan juga tiket custom room untuk pet manianya itu sendiri ya oke seperti itu untuk hadiahnya di server Indo dan juga ada hadiah segin dari pet robo ya dan ini di server Singapur ya server Singapur untuk negara Malaysia itu hadiahnya adalah pet robo bukan skin ya keren sih hadiahnya ini harusnya seperti itu untuk event pet pet seperti itu pet pet itu harusnya hadiahnya ya petnya bukan skinnya Bang Bang ya kan waduh alright berikutnya ini masih di server Singapur ya ada event top-up ya top-up flying sleeper atau sandal terbang ya sandal terbang siapa yang sering dipukuli mamaknya karena bandel disuruh mandi malah nonton konten mas-masing disuruh TPA malah nonton konten mas-masing waduh Anda perlu ditampol dengan sandal terbang ini ya ini 300 diamond di server Singapur dapet sandal Swallow terbang skin knife ini ya dan kapan nih kira-kira di Indo ini ada bonus top-up top-up sekeren ini enggak cuma bonusnya tuh glue terus sampai muntah-muntah aku Oke langsung kita bahas untuk bocoran utama kita ada yang tanya kemarin ya dari sgaming the sgaming mas-masing coba review isi guild token merah itu buat apa dan gunanya buat apa Bang all right sebenarnya ini konten sudah pernah aku bikin ya untuk bahas dari guild war ini pernah sedikit aku bocorkan di konten ku bongkar advent server bulan kemarin ya tapi kemungkinan kalian lupa sudah lupa jadi kita akan bahas lagi untuk guild war jadi besok itu akan ada fitur guild war ya selain dari turnamen doktek setiap hari Jumat itu ya jadi akan ada guild war Oke sebelum kita bahas tentang guild war lebih jauh kita bahas dulu sedikit tentang pet mania nih karena aku tadi sudah sempet ngicip ngicip nih udah sempet nyobain pet mania ternyata seru mantap juga sih mode pet mania nih walaupun aku teringat sedikit game lain ya ini kemungkinan besar ini mencontek sih mencontek atau plagiat dari game lain game game ini loh temen-temen ya game stumble guys ya kalau di versi Android kalau di PC itu fall guys ya itu mirip sama yang stumble guys itu nyontek fall guys dan yang ini pet mania nyontek ya gitu pokoknya saling contek mencontek biar sukses ya kan nggak papa lah ya oke yang penting seru modenya dan kalian sudah pernah buyah belum di mode pet mania ini ini menurut kalian yang bagian tersulit di bagian mana kalau aku yang paling sulit itu di bagian depan itu di bagian yang naik turun naik turun naik turun terus itu ya di atas di depan itu itu menurutku paling sulit ya aku berkali-kali jatuh kena itu ya kalau yang disini cukup gampang ya karena cukup arah ini analognya terus kita loncat aja udah bisa tapi yang di depan ini cukup sulit sih menurutku ya jadi kita harus tunggu untuk itu bloknya atau baloknya itu naik ke atas baru kita loncat ya karena kalau posisi dia itu turun kita pasti jatuh ke bawah ya tapi kalian pasti sudah ahli sudah fase disini pasti langsung buyah kalian ya mantap sih oke berikutnya kita bahas lagi ya tentang guild war tadi oke kalau game yang pet mania tadi mencontek dari stumble guys kalau yang guild war ini ada yang bilang sih banyak yang bilang rumornya itu dia mencontek konsep dari game class of clan teman-teman karena disini misi kita adalah menghancurkan barak-barak dimana kalau di class of clan juga menghancurkan barak-barak musuh ya dan disini sama konsepnya ya kita harus menghancurkan barak musuh dan pesertanya itu minimal kita harus mengirimkan perwakilan dari guild kita satu guild ya bukan random ya itu 8 orang dan mode permainannya sendiri ini sebenarnya belum ada belum pernah release ya belum pernah kelihatan tapi disini aku kemarin sudah sempat screen so di advanced server kemarin ya sedikit penjelasan dari modenya itu seperti ini jadi misi kita adalah mengumpulkan supply box yang berwarna kuning-kuning itu yang bertebaran ataupun dia respawn di map ya mapnya itu bisa disipjat ataupun mungkin map baru ya terus setelah itu kita dapat banyak kita bawa ke base kita atau ke barak kita ya terus kita bisa masukkan ke komputer itu ya itu dimasukkan ke situ suplai tanda panah ke bawah itu kita masukkan datanya suplainya terus nanti akan muncul di atas itu ya di atas di poin itu kosong-kosong itu akan bertambah dengan jumlah sesuai dengan supply yang sudah kita kumpulkan dan kita bawa ke barak ya dan hati-hati disini pasti ada musuhnya ya karena mereka sama-sama juga mengumpulkan suplai jadi pasti akan ada orang yang menghalangi kalian untuk mengambil suplai-suplai dan pastinya akan ada bocil-bocil tersesat yang tidak tahu gameplay cara bermainnya pasti mereka ngincernya musuh atau orang nggak ngumpulin suplainya tapi malah ngincer atau nyari orang untuk di kill ya pasti ada bocil-bocil tersesat seperti itu salah satunya pasti kalian dan kalian juga bisa menghancurkan barak-barak musuh ya kalau kalian tembak dan hancurkan itu akan keluar suplai yang sudah dikumpulkan oleh musuh dan bisa kalian rebut dan kalian masukkan ke base ataupun ke barak kalian atau ke markas kalian nah seperti itu gambarannya tapi ini belum fix pasti seperti itu ya karena ini cuma gambaran aja yang ada di advanced server kemarin jadi kita akan tunggu resmi rilisnya temen-temen Oke tidak lengkap kalau kita nggak ngebahas tentang hadiah-hadiah yang kita dapat di guild world ini apa aja ini adalah bocoran atau rumor ya untuk hadiahnya besok yaitu ada dua tiket gold royal untuk kalian yang berhasil menang ya tentu saja untuk menang dari guild world nya terus ada guild token dan juga ada universal character fragment tentu saja untuk yang menang juga ya terus ada juga skin senjata atau crate senjata ya ini sepertinya mirip dengan yang hadiah yang sekarang yang di fitur guild yang sekarang ya dan ini adalah diagram untuk hadiah apa tangga-tangga hadiahnya ya ada 50 suplai itu dapat apa terus ada 100 200 ada 300 dan rumornya ada juga avatar ya avatar khusus bagi para pemenang guild world adalah seperti ini temen-temen itu trial 30 hari dan ada juga untuk CM dan juga tiket tiket weapon bukan itu gold royal eh gold royal dan juga diamond royal ya itu adalah info yang kita dapat di advanced server kemarin dan apakah itu akan dirilis di server ori besok fiturnya itu hadiahnya itu nah kita akan tunggu teman-teman dan yang pasti kita akan tunggu terutama itu adalah hadiah emotnya temen karena ada emot baru seperti ini ya emot memegang bendera berlogo guild nah ini apakah akan dijadikan hadiah utama dari guild world ini atau apakah ini akan jadi bonus top-up tidak semudah berikutnya itu Ferguson alright 12 hari lagi diamond royal akan berganti dan apakah dia akan berganti dengan bandel baru bandel burung bandel kuntul seperti ini karena tadi siang itu Bang Kulgar sudah bikin konten muncul bandel burung di game Refire dan apakah dia akan hadir sebagai pengganti dari diamond royal kita akan tunggu 12 hari lagi temen-temen semoga aja rilis ya bandel kuntul ini karena cewek pasti suka nih bandel ini mantap soalnya oke berikutnya ada event juga besok ya sebagai pengganti dari event golden glare token tower shotgun golden glare yaitu bandel red devil atau setan merah yang sedang terpuruk ya bandelnya keren sih seperti ini tapi sayangnya dia hadir di vaded will dan pastinya dia akan memakan korban banyak diamond ya untuk bandelnya sendiri aku akui cukup keren ya cukup mantap ya tapi sayangnya itu pasti akan mahal dan kalau kalian nggak oke bisa habis 1400 diamond jadi ya skip aja lah kalau aku